Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Hopsa 91 Tentunya ini adalah video part kedua Dimana saya akan melanjutkan Ini adalah pembuatan untuk bagian leher bawah dan juga bagian kepala Nah disini anda bisa melihat Untuk 9 ujung lipatan yang tersisa kemarin Kita akan anyam semuanya Dan kita akan sambungkan menjadi bagian-bagian yang tadi sudah saya sebutkan Pertama kali dimulai untuk yang bagian paling bawah ini Sudah terbentuk 3 ujung lipatan Jadi kita hanya menambahkan 1 lipatan saja Jadi disini nanti sudah bisa terbentuk bagian badan bawah ya Nah jika sudah lalu kita akan bersiap untuk membuat bagian lubang segitiga kembali Di bagian sisi seperti ini atau sisi depannya ya Anda bisa perhatikan baik-baik segitiganya ini berjejer ya Jadi jika ingin membuat bagian lubang segitiga kita hanya menambahkan 1 lipatan Dalam arti catatan disini sudah ada 3 ujung lipatan ya Jadi kita hanya mengaitkan saja sehingga nanti akan terbentuk sudut segitiga seperti ini Buat anyaman yang sama pada sisi sebelah kiri Terima kasih telah menonton! Jika semuanya sudah terbuat Bagian segitiganya atau lubang segitiganya ini akan menyesahkan 3 ujung lipatan yang disini akan kita anyam kembali Jadi disini Anda bisa melihat untuk anyamannya ini anyaman biasa ya Sudut berlubang biasa dan saya susunkan ke atas sebanyak 4 susun Jadi untuk ujung yang atas yang dua itu di anyam lalu dilanjutkan bagian tengah lalu ke atas hingga mencapai 4 susun anyaman sudut berlubang Seperti ini ya hasilnya Lalu jika sudah kita akan bersiap untuk membuat anyaman Mohon maaf bukan anyaman tetapi disini bagian untuk sudut segitiga ya Jadi untuk yang bagian berlubang itu kita akan bentuk menjadi sudut segitiga dan Anda perhatikan baik-baik disini Terima kasih telah menonton! Ya ini dia hasilnya sudah jadi ya Lalu Anda lihat dan perhatikan disini untuk anyaman atau sisi yang bagian paling atas itu terdapat 3 anyaman ya Kita akan tambahkan pada sisi kanan dan juga kiri masing-masing satu sudut lagi Jadi ada 5 kotak sudut ya atau 5 anyaman sudut di bagian yang paling atas Dimana nanti disitu akan kita buat lagi anyaman atau lubang segitiga kembali Anda perhatikan video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Nah disini sudah terbentuk semuanya ya Nah ini adalah bagian seperti kerangka kepala ya Yang saya bentuk yang bagian atas ini Lalu kita nanti akan bersiap untuk membentuk bagian leher bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah disini ini hampir jadi ya Ini baru separuh bagian kepala Kita akan melanjutkan untuk yang bagian leher Terutama leher paling bawah Ya ini bisa diperhatikan ya Untuk yang bagian paling bawah ini Jadi kalian hanya menyambungkan kembali dan nanti akan terjadi lubang segi lima di atas itu Bisa anda lihat Dan kita akan menyambungkan atau membentuk enyaman sudut kembali di bagian bawah seperti ini Dan untuk yang bagian tengah tadi sudah ada satu ya Jadi kita hanya menambahkan tiga Dan masing-masing ujungnya itu sudah terdapat di sisi kanan kiri Nah seperti ini lanjutannya hingga menyambung ke bagian sisi sebelah kiri Ini kurang lebih bentuknya seperti ini untuk rangka leher yang bagian paling bawah Dan kepala yang bagian paling atas tapi bagian yang belakang ya Kita akan melanjutkan untuk yang bagian sebelah Ini masuknya sebenarnya seperti ujung dari kepala ya Seperti bagian mendekati hidung ya Jadi seperti ini Ini menyisakan tiga dari masing-masing ujung lipatan Dan kita akan satukan semuanya Hingga kita hanya menambahkan satu lipatan Nanti akan terbentuk bagian yang lancip seperti ini Iya jadi seperti ini ya kurang lebih ya Ini belum terlihat ya disini ya Karena kita akan membuat step by step yang sangat detail disini Jadi untuk kelanjutannya nanti kalian bisa menyaksikan di video berikutnya Dan demikian ya sudah menyaksikan video dari channel Hafsa Sebelan Satu Selamat mencoba dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!